Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada di Telusor Desa Di Sukamto Sastro di Mejo Channel Kawasan di jalur Teringodikan arah ke timur Nanti masuk di wilayah Keragilan Ulan Keragilan termasuk ulan yang ada di wilayah Seragen Barat Ini ya, Kabupaten Seragen Barat Wilayah ini termasuk wilayah Transisi Yang dulu rumahnya adalah desa berubah menjadi kelurahan Sedangkan kita lihat beberapa lahan di kawasan Keragilan Banyak lahan yang ditanami jagung ya, hampir panen Ada juga petani muda yang, petani milenia mencoba menggarap Bukan dengan jagung tapi dengan berambang Atau bawang ya, berambang merah Ini memasuki kawasan perkampungan yang ada di Kawasan Keragilan dan sekitarnya Di alur-jalur ini termasuk dana ini dibangun Pemerintah daerah Seragen khususnya Kepemimpinan Bapak Haji Suroto Kebetulan dia saat ini wakil bupati Di tahun 2024 di Kabupaten Seragen Yang sebelumnya dia menjabat sebagai Salah satu anggota di PRD Yang ada di Kabupaten Seragen Nah, jalur antardesa seringkali menjadi masalah Karena apa? Jalur antardesa itu jelek Mungkin rabat beton Ini sudah dibuat betonisasi Nah, biasanya kalau sudah ada betonisasi ke depan Untuk perawatan jalan diadakan aspalisasi Ya, jadi ada peningkatan kualitas jalan Ya, kalau sebelumnya jalan tersebut Rabat beton ya Sekarang berubah menjadi ya betonisasi keras Kedepan perawatannya menjadi aspalisasi Itu yang terjadi Nah, perubahan dengan semenjak adanya dana desa Ya, dana sederah Dipastikan desa semakin maju Jalan-jalan, keras Bahkan dikatakan bahwa Jalan di desa lebih hebat di jalan kota Ya, tidak juga sih Karena biasanya teman-teman desa ini menggunakan ADD, alokasi dana desa Ya Dulu sempat menjadi kesenjangan sosial Antara desa dan kota Tapi sekarang insya Allah desa sudah maju Sudah maju, sudah haexis Ya, ini makom yang ada di wilayah Keragilan Nah, kebetulan kantor Keragilan di ujung sana ya Sebelah timur Dulu di pinggir jalan dipindah Ambil kiri, ini perempatan ya Perempatan Di daerah mana ini Ya, di daerah merujuk berangkal ya Nah, ini Pohon di jalan Nah Ini yang saya katakan Kawasan yang ada di wilayah Keragilan, ini dia Kantor kepala desa Keragilan Sedang dipugar, dibangun Ada semacam standarisasi Bentuk kelurahan Jadi di Wangen Kemudian di Ngembad Padas Di Keragilan Dan ke depan gemolong Itu ada standarisasi Bentuk Kelurahan Ya, bentuk Kecamatan Nah Biasanya menggunakan Alokasi dana pemerintah yang ada Jadi itulah faktanya Dan itulah realitanya Kenyataan yang sedang terjadi Masih di wilayah Keragilan Ya, ini Luar biasa Wilayah ini Luas Sebagian penduduknya Bekerja sebagai pedagang Ada juga Mabel Ya Yang pasti semangat Birausaha sangat tinggi di sini Ada sebagian juga yang masuk Lahan pertanian Ya, olah lahan pertanian Tetapi mayoritas mereka Kemarin lebih dominan kepada Mabel Dan toko kayu Itu Itu Kawan-kawan sekedar Sekilas info saja Jadi Ya, ambil kanan Kita cuma lewat jalur desa Ya, nanti tembus di SMP Negeri 2 Nah Ini jalan di sini Banyak yang Pangapunen Lahan-lahan pertanian Ini jagung Sudah mulai panen Ya Terus terang saat ini adalah Tahun 2024 Kita review ini Musimnya Kemarau Panas Luar biasa Beberapa bulan Baru hujan sekali Dua kali Selanjutnya masih Kemarau Kering dan kerontang Cuacana panas Luar biasa Membuat orang Malas untuk keluar rumah Tetapi Faktanya Kita harus Menghadapi realita ini Bahwa Panas Dingin adalah Suasana Romantika Kehidupan Itu yang sedang terjadi Baik Di lalu lintas Jalan desa Semoga ini menjadi catatan Kecil bagi kita Banyak teman-teman Pengrajin mebel Maka ada suara Dangdeng Dangdeng Nah itu Baik Masih Terus Nanti menuju Kota Turan Gemolong Ini pada pulang Dari sawah Panas Pol Ambil kan Ini jalur Antar desa Luar biasa Sebagian sudah Pada panen Sebagian belum Ini kehidupan Yang sebenarnya Fakta dan realita Ini padi Sebagian sudah mulai Mengurik Ada semangat Pertanian Semangat petani Hadir di tempat ini Semoga Petani tetap bertahan Dalam situasi Apapun Biarpun harus Ngedot Irigasi Pake Apa istilahnya Pumpah air Atau Mungkin Jaringan Listrik Itu yang terjadi Kawan-kawan Semoga hari ini Kita senantiasa Mencoba Menikmati Ya durasi Waktu Ke waktu Yang Hikmah yang diambil Saat ini Desa Mulai berpenah diri Kota Mulai berpenah diri Segala sesuatu Harus Diterbitkan Dalam bentuk Eksistensi diri Kita harus Tetap maju Yang kedua Harapannya ada Memerintah tetap Berfiah Kepada rakyatnya Membangun negeri ini Menjadi kota Wirausaha Yang ketiga Jadikan kehidupan ini Bukan sekedar Mentah Tapi Tertata rapi Terolah dengan Sungguh-sungguh Insyaallah Sukses Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakadu Sampai jumpa di video